Intro Halo pemirsa, selamat pagi kembali kita berjumpa di GKKTV dalam acara Mas Sayu nah hari ini masakannya sangat spesial sekali ya tentu yaitu makanan Itali apa itu? Garlic Mushroom Potato Njoki wah seperti apaan ya, penasaran kan? kita mengenal ada berbagai macam jenis pasta nah hari ini kita akan dikenalkan dengan jenis pasta dari adonan kentang khas Italia yang pasti enak karena disajikan dengan tumisan jamur makin lezat dengan sentuhan sauce cream dan kalau ditambah dengan keju nah hari ini kita akan belajar bikin Garlic Mushroom Potato Njoki bersama dengan gesia tapi sebelumnya seperti biasa saya selalu tak jemuh-jemuh menginformasikan jika Bapak Ibu, Saudara-saudari punya bergumulan jangan khawatir kami tim Doa GKK siap mendukung di dalam doa caranya bagaimana? lihat di GKKTV ini ada tulisan Alkitab dan Doa silahkan pilih Doa nanti keluar formulir permohonan Doa silahkan diisi nama kemudian apa yang ingin didoakan cantumkan nomor HP dan klik kirim kami tim Doa GKK siap menjadi sahabat Doa bagi Bapak Ibu sekalian Jerman Tuhan di dalam Masmur pasal 24 4 dan 5 mengatakan demikian orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia jadi ketika kita punya pergumulan tetapi ketika kita terus hidup dekat dengan Tuhan hidup benar Tuhan pasti akan menolong kita memberikan jalan keluar oleh sebab itu jangan khawatir oke sebentar kita akan bersama dengan Kesya bikin garlic mushroom potato nyoki hai Kesya hai Ibu selamat pagi selamat pagi wah ini senang deh bisa masak bersama dengan Kesya nah hari ini kita mau bikin garlic mushroom potato nyoki wah apa itu pemirsa nah kita akan belajar dari Kesya nah Kesya bahan-bahan yang digunakan apa aja nih silahkan sebutkan mulai dari kentang disini ada potato pakai 500 gram 500 gram ya telur tapi pakai kuning telurnya 2 jadi kuningnya 2 putihnya putihnya 1 1 ini ada 3 kuningnya 2 putih telurnya 1 terus ini ada jamur champignon champignon ini berapa banyak ini pakai setengahnya aja tapi ini sebenarnya optional sih optional ya lebih sesuai selera lah gitu ya terus apa lagi itu selesai itu disini ada thyme apa thyme terus ada dried rosemary ini ada rosemary yang fresh itu ada basil ada oil ini ada cooking cream ada pepper ini tepung tapioca 100 gram 100 gram ya terus itu itu ada tepung maizena maizena nya 30 gram terus ini ada chopped garlic itu berapa banyak kira-kira berapa siung gitu 6 6 siung ya buang putih ya 6 siung buang putih itu ada salt sama itu penyedap rasa jadi ada garam ada kaldu jamur nah pemirsa ini bahan-bahan yang akan digunakan untuk bikin garlic mushroom potato nyoki waduh makanan apa ya Nia ini makanan dari itali itali ya oke pemirsa sekarang kita akan mulai ya biar mengolahnya atau membuatnya silahkan Casey apa dulu yang dikerjain jadi pertama ini itu kentangnya direbus dulu jadi ini kita udah rebus ya ini tadi ya Casey ya udah direbus terus iya kentangnya harus di mash dulu di mash dulu ya sorry ini saya ambil dulu ya biar gak lari-lari oke ini smashnya bisa pakai tangan atau gak pakai garpu itu pakai garpu ya Casey ya itu harus sampai halus bisa juga pakai alat ya alat yang menghalusin tapi kalau gak punya gak apa-apa pemirsa garpu pun jadi ini pakai chopper mesinnya bisa juga ya iya bisa ya pakai tangan mau pakai tangan boleh masukkan ini telurnya tadi ya yang kuningnya 2 gitu kan pakai tangan Itu nanti sampai halus atau gimana? Sampai halus. Sampai halus ya. Sampai dia teksturnya kayak adonan gitu. Terus keren. Sampai jumpa. Terus habis itu semua ini. Semua ini. Semua minyak? Minyak. Minyak? Seapa? Supaya dia nggak terlalu lengket. Seberapa banyak? Kira-kira. Lagi? Sudah. Supaya nggak lengket ya? Supaya kalis ya? Sampai jumpa. 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 selamat menikmati pemirsa ini adonannya kentang tadi sampai kalis ya artinya adalah seperti ini hasilnya nah kalau sudah terus ini di tepungin ya oke ini tepung pakai tepung apa aja ya oke sekarang mau diapain lagi nih oke melihat apa digulung-gulung terus habis itu kalau dipotong-potong supaya ada bentuk aja sih supaya apa supaya ada bentuk Oh ada bentuknya ada garis-garisnya itu ya sini dirugus Oh berarti mesti nyalain kompor dulu ya oke saya nyalain ya pakai minyak dikasih biar nggak lengket ya nah oke saya yang gulung-gulung saya yang kini-kini ya ini langsung digunin ya jadi setelah dia keangkat nyokinya baru dipirising itu matangnya kalau udah ngapung ya ngapung-ngapung gitu ya nah pemirsa ini nyokinya sudah jadi tadi yang kentang di gulung-gulung gitu ya dipenyet-penyet sama garku gitu ya sudah direbus ini jadinya seperti ini nah sekarang Gesya silahkan apalagi ini yang dikerjain sekarang mau bikin sausnya cuma Oh sausnya ya pertama ada ini mushroom mushroomnya di slice aja ini pakai nya juga selera ya ya sebenarnya bisa pakai saus lainnya juga dengan kali ini mau bikinnya yang mushroom ya biasanya apa selain mushroom bisa pakai marinara saus marinara 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 arabiata sering bikin ini guys ya nggak terlalu sering sih ini makanan anak-anak jaman nol kali ini kita mau pakai semua ya atau bikin aja ya cukup terus minyak minyak jadi pertama pakai minyak dulu ya oh minyak juga let nomis-nomis ini pertama di chop garlic-nya disauté dulu bawang putihnya dulu ya terus pakai kian dulu ya terus pakai kian dulu terus pakai kian dulu itu masukin masrumnya jadi setelah bawang butirnya ditumis masrumnya dimasukkan habis masrum itu di seasoning aja Oh kerem ya kerem ke si kaldu jamur ini laga ya aku masukin ini basil Masukin basil maksudnya dia cuma buat teman-teman wangi buat ini aromanya ya terus semua terdaunan ini pakai rosnery juga itu cetangnya enggak diambil ya ini hanya daunnya ini juga secukup makan masukin besar atau kecil masukin biar ada krimnya pasti. Oke, krim. Coba kira aja ya. Sudah jadi? Iya. Lebih bisa cuman gini aja ya. Waduh, ini makanan. Pasti enak. Kalau saya mungkin. Tapi pasti enak. Bikinan cheese-nya ya. Makanan Itali. Supreme Library. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! shelfenspe we場 video selossay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati